Kedung Kamar Bola Kedung Kamar ini memerlukan perhatian dan sentuhan dari pihak terkait agar bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Kondisi serupa juga terjadi di Gedung Sten Kolen, Maskapai atau Gedung Teater sekaligus Gedung Bioskop. Sekretaris Cama Teluk Bayur Toto Marjito berharap, Dinas Parwisata sudah memiliki rancangan untuk memelihara sejarah peninggalan penjajah tersebut. Tujuannya, agar sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu bisa terus diketahui oleh generasi sekarang dan mendatang. Untuk perwisata kami mengharapkan dari stakeholder terkait khususnya Dinas Parwisata untuk membuat rancangan awal, rancangan perencanaan awal di dalam pengelolaan perwisata kuno ini. Jadi kami mengharapkan mulai DEB-nya, desainnya itu, kalau bisa parwisata sudah membuat. Jadi kita membangun tidak parsial, kita membangun secara integral dan holistik. Kalau parsial, kita terpotong-potong agak kurang bagus. Jadi sebenarnya kami mengharapkan Dinas Parwisata untuk membuatkan perencanaan, pengelolaan perencanaan parwisata khusus di Ketamatan dan Lokbang. Pertama, kita mempunyai gedung tua, gedung batu barak yang sekarang dijadikan pembangunan SMP, kemudian di bekas puskesmas, kemudian terowongan. Dan orang tua-orang tua yang masih hidup, itu mungkin kita sebagikan referensi untuk pengelolaan sejarah. Pemerintah Kabupaten Braw sebelumnya sudah membuat replika lokomotif. Kendaraan pengangkut batu barak dan pekerja perusahaan Sten Kolen 1912 saat zaman penjajahan Belanda itu oleh warga setempat dinamai Kereta Api. Replika ini kini sudah dipajang di salah satu sudut alun-alun Teluk Bayur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Braw. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.